Makharijul harifisaba'ta asyar alalladhi yaktaruhu manihtabar faaniful jawfiwaw Insyaallah kita melanjutkan pembahasan syarah Mangzumat tanbihatil wadihah li tilawati suratil fatihah Ketika awal pertama kali ketemu Di sesi pertama kita telah menyelesaikan muqaddimah untuk mangzumah tersebut Bagian berikutnya Maka'an Nazim Sang penyusun syair Melanjutkan perkataannya dengan mengatakan Hamzun a'udhu fa'laman muraqqah Billahi kasrul ba'i qistan haqiqah Huruf hamzah pada lafaz A'udhu Maksudnya A'udhu billahi minasyaitonirajim Pada lafaz isti'adah Fa'laman Maka ketahuilah sesungguhnya Ia merupakan Muraqqah huruf yang Tarkiqah Jadi nanti ada Huruf hijaiyah itu ada yang Tafkhim Ada yang Tarkiqah Ada pun huruf hamzah itu huruf yang Tarkiqah Dan bacalah billahi Dengan mengkasrohkan huruf Ba' Qistan Secara tepat Bi bukan B Karena ada sebagian orang membaca billah itu Jadi Billah Bukan billah tapi billah Maka ucapkan dengan tepat Hakikah Dengan Benar Apa itu isti'adah Atau lafaz A'udhu billahi minasyaitonirajim Isti'adah adalah ucapan A'udhu billahi minasyaitonirajim Hukumnya disunnahkan Bagi setiap pembaca Al-Quran Apabila akan membaca Al-Quran Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa'idha qora'ta al-Qur'ana Fa'ista'id billahi minasyaitonirajim Disini walaupun secara konteks Secara Tekstual Bahasa Fa'idha qora'ta Apabila kalian Kalau diterjemahkan tekstual Telah selesai membaca Al-Quran Karena Dia fi'ilnya fi'il madhi Kata kerja bentuk lampau Past tense Fa'idha qora'ta al-Quran Namun para ulama Jumhurul ulama Kebanyakan ulama Menafsirkan secara konteksual Bahwa disitu maksudnya adalah Sebelum membaca Al-Quran Hukumnya sunnah Dan menurut sebagian ulama wajib Lafaznya Ada beberapa lafaz Yang diriwayatkan dari hadith-hadith nabi Di antara yang paling populer Dan yang paling banyak diamalkan oleh para ulama adalah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Dan ini adalah lafaz yang paling minimal Lafaz yang paling minimal adalah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Boleh ditambah Boleh Kalau ada riwayatnya Di antaranya A'udzubillahilazimiminasyaitonirrojim Atau A'udzubillahissami'ilalimminasyaitonirrojim Dipersilahkan yang mana saja Menurut madhab imamasyafi'i Yang pertama lebih utama Menurut imam Ahmad Yang ketiga yang lebih utama Jadi Membaca A'udzubillahiminasyaitonirrojim Itu cukup Sekali saja Sekali Ketika kita akan membaca Al-Quran Bukan Ketika akan pindah surat Kalau pindah surat Hanya basmalah Kalau pindah surat Hanya basmalah Bagaimana kalau di dalam sholat Maka disini para ulama berbeda pendapat Menurut al-imamasyafi'i Kalau di dalam sholat Cukup di rakaat Kalau menurut al-imamasyafi'i Harus di setiap rakaat A'udzubillahiminasyaitonirrojim Disyariatkan di setiap rakaat Kenapa? Karena menurut pandangan para ulama Madhab imamasyafi'i Bahwa yang Bacaan Setiap rakaat Itu terhitung sebagai Satu makro Satu sekali duduk baca Jadi satu rakaat itu Sekali duduk baca Makanya Para ulama Madhab imamasyafi'i Mensyariatkan setiap rakaat Ada pun menurut Para ulama madhab imam Abu Hanifah Dan imam Ahmad bin Hanbal Menurut mereka Cukup dibaca Sekali saja Di awal rakaat Atau di rakaat pertama Cuma kalau imam Ahmad Pilih yang ini Bawah A'udzubillah A'udzubillah Assami'il alim Minas syaitanirrojim Kalau imam syafi'i Yang paling atas A'udzubillah A'udzubillah Minas syaitanirrojim Ada pun menurut Imam Malik Makruh membaca isti'adah Di dalam Salat Fardu Menurut Imam Malik Makruh membaca isti'adah Di dalam Salat Fardu Begitu Ini beberapa pendapat Berkaitan dengan Hukum isti'adah Di dalam Salat Tadi disampaikan bahwa Huruf Hamzah itu adalah Huruf yang Tarqiq Lalu Apa itu Tafkhim Dan apa itu Tarqiq Secara sederhana Tafkhim itu artinya Penebalan Tarqiq artinya Penipisan Caranya bagaimana Supaya suara Tafkhim Supaya suara Tafkhim Caranya adalah Dengan mengangkat Pangkal lidah Kita Ditegangkan Lidahnya Diangkat Pangkalnya Sehingga Suara mengalir Melalui Langit Langit Sebelum Sebelum Keluar Dari Mulut Kita Hasilnya Suara Bergema Mulut Penuh Dengan Gemanya Ada pun Tarqiq Menipiskan Suara Dengan Cara Merilekskan Lidah Kita Lidah Kita Relax Sehingga Tidak 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 Yang Terangkat Ke Arah Langit Langit Pada Saat Mengucapkan Huruf Hijaiyah Salah Satu Cara Untuk Menahan Lidah Agar Tetap Di Dasar Tafkhim Huruf Huruf Tafkhim Itu Huruf Isti'ala Ditambah Ro Tebal Dan Lam Tebal Huruf Isti'ala Ditambah Ro Tebal Lam Tebal Dan Alif Tebal Tiga Yang Isti'al Yang Tafkhim Tiga Alif Lam Dan Ro Yang Bisa Tafkhim Nah Ketika kita Mengucapkan Huruf Huruf Yang Tafkhim Maka Aliran Suara Mengalir Ke Langit Langit Sehingga Seperti Bergema Ko Kho Rho Kalau Enggak Pakai Mikrofon Kho Kho Gho So Bho Bho Rho Allah Bergema Berbeda dengan huruf-huruf Tarki Kho A B T Th J Langsung Keluar Dari Mulut Kita Jadi Kalau huruf-huruf Tarki Langsung Keluar Dari Mulut Kita Setiap Huruf Isti'ala Pasti Tafkhim Tapi Tidak Setiap Yang Tafkhim Mesti Harus Isti'ala Misalnya Ketika Kita Mencapkan Huruf Kaf Aliran Suara Langsung Mengalir Begitu Saja Merayap Di Atas Lidah Kita K Ak 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 K K K Tipis Sehingga Dari Sini Dapat Kita Simpulkan Bahwa Ketebalan Atau Ketipisan Suara Sebuah Huruf Itu Patokannya Di Pangkal Lidah Kita Keadaan Dan Posisi Lidah Kita Dan Tadi Disampaikan Bahwa Ketebalan Huruf Ijaiyah Itu Bertingkat Tingkat Tidak Semuanya Sama Dan Kemarin Juga Kita Bahas Secara Fitrohnya Memang Ketika Kita Mengeluarkan Tenaga Yang Sama Saat Mengucapkan Huruf Isti'ala Yang Fathah Dommah Dan Kasrah Itu Otomatis Mengalami Penurunan Otomatis Mengalami Penurunan Makanya Para Ulama Mengatakan Tingkatan Isti'ala Itu Adalah Yang Pertama Pada Saat Fathah Setelahnya Alif Seperti Lafaz Qol Silahkan Dan Fathah Yang Tidak Diikuti Alif Serta Sukun Yang Sebelumnya Fathah Seperti Apa Solah Silahkan Solah Itu Fathah Yang Tidak Diikuti Alif Atau Sukun Yang Sebelumnya Fathah Seperti Kata Makroja Kemudian Dommah Dan Sukun Yang Sebelumnya Dommah Misalnya Lafaz Yakul Silahkan Atau Uhruji Itu Sudah Otomatis Dan Yang Terakhir Adalah Ketika Kasrah Dan Sukun Sebelumnya Kasrah Misalnya Ikhtilef Disitu Terasa Sekali Bagaimana Huruf-huruf Isti'ala Mengalami Penurunan Level Makanya Ketika Huruf-huruf Isti'ala Di level Yang Keempat Ini Ada Istilah Tafhim Nisbi Apa Itu Tafhim Nisbi Tafhim Yang Dinisbatkan Kepada Kelemahannya Kenapa Enggak Disebut Tarki Itu Saja Karena Memang Huruf Isti'ala Itu Selalu Tafhim Keadaannya Kalaulah Nomor Satu Itu 80% Ketebalannya Maka Yang Kedua 60% Yang Ketiga 40% Dan Yang Keempat Masih Ada Ketebalannya Tapi Hanya 20% Saja Beda Dengan Huruf-huruf Tarki Yang Tidak Memiliki Ketebalan Sama Sekali Ada pun Huruf Itbak Di Atasnya Level Satunya Huruf Itbak Itu 100% Level 2 80% Level 3% 60% Dan Level 4% 40% Begitu Jadi Itbak Lebih Tinggi Makanya Kalau Kita Mengucapkan Huruf Isti'ala Istilah yang Infitah Qil Mustaqim Tapi Istilah yang Itbak Kurang Kalau Kita Mengucapkan Seperti itu Mesti Ada Lebihnya Seperti Lafad Azim Zee Zee Bukan Sekedar Zee Begitu Gimana Contoh Contoh Mananya Contohnya Misalnya Fathah Setelahnya Alif Tadi Sudah Dibacakan Qal Fathah Yang Tidak 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 Contohnya Solah Dan Sukun Sebelumnya Fathah Makhroja Kemudian Domah Yakul Kemudian Sukun Sebelumnya Domah Ukhruj Kemudian Kasrah Mustatim Kasrah Dan Sukun Sebelumnya Kasrah Ikhtilaf Sub indo by broth3rmax